Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada video kali ini Aku ingin nyoba bikin ya Ngerosting gitu, ngerosting kopi Ngerosting kopi pakai mesin 1 kg Tapi ngerostingnya itu beratnya cuma 250 gram Di sini aku ingin berbagi paling sebatas tips and tricknya ya Gimana caranya kita ngerosting kopi seberat 250 gram Menggunakan mesin yang kapasitasnya 1 kg Oke, tapi ini tidak direkomendasikan ya Memang aku tidak merekomendasikan ini sama sekali Cuma kalau kalian benar-benar harus terpaksa Ya mau gak mau gitu Kalian harus coba dengan trick-trick tertentu Supaya kopi itu yang di roasting tidak menjadi smoky gitu ya Tidak burn Bahkan bahkan mungkin tidak dry Karena mungkin karena disini kita menggunakan teknik slow roast Karena kalau dia menggunakan teknik fast roast atau teknik komplek roast Kendalanya disana nanti kopi ini akan matang secara tidak merata Oke, daripada banyak-banyak bicara lagi Sekarang saatnya kita mulai untuk roasting dan mesin di belakang ini sudah mulai panas ya Oke, ciao Buat semua ini guys Inilah tempat produksi kopiku ya Aku disini kerja bisnis Ngerosting kopi Aku punya roastery kecil disini Dengan peralatan yang gak mahal juga Peralatan yang ya sudah cukupan lah Oke, disini aku pakai mesin William Edition ya Seri W600i Nah, dengan mesin ini Aku akan coba ngerosting Kopi dengan berat sekitar 250 gram Gimana trik-triknya Disini aku bakal sharing buat teman-teman semua Mudah-mudahan Bermanfaat ya Oke, sekarang Yang awal Kita bakal Timbang dulu Ini Arabica Kita bakal timbang dulu Kopinya 250 gram Kita ambil dulu 250 gram Oke, ini memang lagi sekali Disini aku Aku ingatkan ya Aku kasih masukkan lagi sekali Ini tidak untuk direkomendasikan Jadi ini Ini Nanti kurang lebih jadinya setelah matang Sekitar 200 gram Berarti kita harus roasting green bean sebanyak 250 gram Nah, seperti Oke, kita langsung ya Ini kebetulan mesinnya sudah mulai panas Mesinnya sudah mulai panas Disini timer kita nolkan dulu Suhunya disini aku pakai sekitar 180 derajat Untuk suhu beans ya Ini suhu drumnya Oke, kita coba masukkan Bismillah Nah, oh iya Ini untuk Perlu kalian lihat disini Untuk apinya yang kita gunakan ini Jangan terlalu gede Seperti api lilin ya Nah, itu kayak gitu tuh Kelihatan kan Jadi api yang kita gunakan Tidak usah terlalu gede Seperti api lilin aja Setelah semua masuk Timer jangan lupa di Onka Ini Tadi kita mulai Start itu di suhu 180 Begitu beansnya masuk Suhunya anjlok Jadi sekitar Sampai 90 80 Ya, 80-an derajat Nanti dia akan Masuk di turning point Dan saat itu mulai Kita Hitung untuk Berapa persen Developnya ya Oke Ini kita cek Reinsnya masih bisa Walaupun Walaupun ini kapasitas mesinnya Satu kilo Tapi Kalau kita mau cek Di spoon Ini masih bisa Ya Bukan berarti Karena sedikit Jadi gak bisa di cek Di spoon Cuman disini Kenapa kita harus Menggunakan api kecil Karena Kalau kita menggunakan api Yang Yang besar Yang gede Itu Akan Membuat Kopi itu Matangnya secara Tidak merata Karena di dalam drum Ini kan Bisa dibilang Kopi ini Jumlahnya Sedikit sekali ya Dia punya rotasi Di dalam drum ini Rotasinya Kurang sempurna Karena memang Di desain Mesin ini Di desain Untuk kapasitas Satu kilo Seperti itu Jadi Kita menciatati Dengan cara Apinya Kecil Dan Setelah Beansnya Sudah masuk Airflow Kita pasang Ini Kalau di William William W600i Airflow Terpisah Seperti ini Mungkin William yang Versi terbaru Itu sudah Menggunakan Ini ya Semacam keran Untuk Ngatur Airflow Kenapa Airflow Harus Jalan Harus Nyala Ini Untuk Mensiasati Supaya Beans Beans Yang kita Roasting Di dalam Drum ini Di dalam Drum ini Maksudnya Panasnya Bisa merata Seperti itu Panasnya Merata Dan Kalaupun Nanti Ada Sudah mulai Masuk Di Yellowing Itu Dia akan Menghasilkan Asap Supaya Asap Tidak Berkumpul Di dalam Drum ini Yang menyebabkan Nanti Kopi Berasa Smoky Seperti itu Dan Apinya Kecil Seperti ini Settingannya Supaya Kopinya Tidak Burn Kalau terlalu Besar Bisa jadi Kopinya Burn Nanti Ini Sudah Masuk Di Menit Ketiga Suku Bins Nya 124 Derajat Oke Kalau kita Lihat Sekarang Ini Sudah Masuk Di Menit Kesembilan Menit Kesepuluh Dengan Suhu Bins 182 Derajat Ini Masuk Di Target Roster Kita Karena Memang Kita Disini Menargetkan Minimal Itu 7 Menit Dalam Proses Roasting Minimal 7 Menit Karena Apa Karena Kopi Yang Diroasting Terlalu Cepat Matang Itu Dia Kurang Kurang Sempurna Secara Ininya Secara Kematangannya Atau Dia Tidak Develop Secara Sempurna Seperti Itu Nah Ini Sudah Masuk Di First Crack Di Menit Ke 10 31 Detik Sudah Masuk Di First Crack Jadi Ini Kita Pakai Slow Roast Tekniknya Slow Roast Jadi Api Kita Setting Kecil Dari Awal Sampai Akhir Seperti Itu Ini Sudah Masuk Low roast Ini Untuk Target Level Level Roastingnya Ini Di Medium Ya Di Medium Ini Kalau Dilihat Sekarang Sudah Sudah Masuk Di Medium Nah Sudah 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 Suhunya Sudah Sudah Masuk 315 Kalau Kita Lihat Disini Sudah Sudah Oke Ini Kopinya Sudah 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 ya karena memang ini kita ngerosing kan bisa dibilang di luar di luar apa ya di luar yang dianjurkan seperti itu karena ini mesinnya kapasitas 1 kg dan kita harus ngerosing disini seberat 250 gram atau seperempat ya itu sangat riskan makanya kenapa aku bilang dari awal itu tidak direkomendasikan tapi kalau memang harus kalian lakukan ya lakukanlah dengan trik-trik yang aman seperti itu kayak tadi apinya menggunakan api kecil tekniknya menggunakan teknik slow road dan ini airflow juga harus jalan airflow-nya harus jalan nah ini kalau kita lihat disini ini hasilnya ini hasilnya seperti ini ini medium road ini hasilnya di medium road cukup bagus ya cukup bagus mungkin kalian semua kalau memang ada tips and tricks yang lain bisa kita saling sharing disini nah ini kurang lebih seperti ini ya oke mungkin segitu dulu video kali ini tentang ngerosting kopi seberat 250 gram menggunakan mesin dengan kapasitas 1 kg ya sampai ketemu lagi di video-video berikutnya buat teman-teman semua pastinya jangan lupa like video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng kalian dan tombol notifikasi supaya setiap ada video-video terbaru kalian bisa sharing lagi bareng channel aku disini ya kita akan banyak cerita-cerita lagi banyak berbagi pengetahuan berbagi ilmu tentang kopi ya lagi sekali disini aku bukan ahli kopi bukan master kopi tapi aku disini kebetulan mendalami usaha selalu diusaha yaitu laluan roteri oke segitu dulu sambil nunggu ini kopinya dingin terus lanjut ke proses packing kita lanjut kerja besok kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati